Oke, jelaskan dulu apa ini namanya Hambur Hambur untuk Di dalamnya ada cumi dan tinta cumi Di situ terisi tinta Untuk mengelabuhi tuna-tuna tersebut ya Pak AS Untuk mengelabuhi tuna-tuna, supaya Isannya suka makan Jadi sepanjang hari ini kita berusaha memancing dulu Karena penampung tidak lama lagi akan meluncur ke darat Karena ikannya sudah banyak, dua kuala lebih Jadi kita berusaha keras menambah hendelan Jadi insya Allah ini hari rejeki akan bertambah terus Dari kemarin sampai sekarang Dari kemarin AS punya sudah berapa tuna yang didapatkan Kalau saya punya ketinggalan dari teman-teman Teman-teman sudah sekitar 10 ekor lebih Saya baru 5 ekor Tapi itu tuna-tuna besar Ini yang saya lucur ini Amin, dimakan lagi saya punya Oke, dan saya akan menuju ke sana Oke, liat saya, liat Dimakan Terima kasih telah menonton! Ini adalah tuna yang saya dimakan ya Sambal Oke 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 Terima kasih telah menonton! 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 tepatkan ini hasilnya guys tunai ukuran 50 up dan membuat saya habiskan tenaga dan membuat saya ngus-ngusan dan lihat ini tangan saya terluka sehingga berdarah ini gara-gara tarik tunai 50 up ya ini luka ini luka dan hanya dibantu oleh karet di tangan kanan tangan kanan dan tunai sekarang besar dan yang lainnya lagi pada narik tuna juga guys untuk itu support channel kami bisa melihat tunai-tunai yang masih segar yang kami dapatkan dari laut Sorong Papua Oke Oke lihat tunai besar sesudah naikkan di perahu Anda bisa lihat masih warna kuning kemasan besar ini tunai berbentuk terkait torpedo lihat dan ini sudah berserapan dan dia masih bergerak-gerak sana lagi pada narik tuna juga itu ukuran tuna 440 up juga ditariknya Oke semangat kawan-kawan oh dan satu lagi pelampungnya sudah dimakan lagi dia sudah bergegas untuk datang ke pelampungnya karena tuna sudah menghabiskan pelampung yang ada nilonnya ya lihat Oke dan saya akan bawa tuna ini ke rakit Oke selamat menikmati selamat menikmati luna besar mantap selamat menikmati